Baik, pada video kali ini saya akan mempraktekan tutorial bagaimana cara kita mengakses aplikasi kontrak PDRB ISS Sumatera sebagai operator penilaian. Pertama-tama, pada halaman login aplikasi, kita akan memasukkan email dan password akun operator penilaian yang telah terverifikasi. Dan setelah muncul pop-up notifikasi seperti ini, maka artinya kita telah berhasil untuk login ke dashboard aplikasi kontrak PDRB ISS Sumatera sebagai operator penilaian. Di sini bisa kita lihat, pada halaman dashboard terdapat menu sidebar yang terdapat pada bagian sebelah kiri aplikasi, yang berisi menu yang dapat kita akses sebagai operator penilaian, yaitu menu penilaian. Ketika kita mengklik menu penilaian, maka akan muncul drop-down tabel penilaian yang akan membawa kita ke halaman tabel penilaian. Pada halaman ini, kita dapat melihat tabel penilaian yang telah dibuat atau yang telah ditambahkan oleh superadmin BPS. Tabel pun dapat difilter untuk melihat daftar data berdasarkan tahun tertentu, dengan memilih tahun terlebih dahulu kemudian tekan tombol filter. Lalu, kita sebagai operator penilaian juga dapat melakukan beberapa pengeditan dataset yang terdapat pada daftar penilaian, dengan cara mengklik ikon edit berwarna ungu pada daftar penilaian yang dipilih. Jadi, ketika kita mengklik tombol edit, maka kita akan dibawa ke halaman manage penilaian file. Di sini bisa kita lihat bahwa status tindak lanjut dari data penilaian ini, yaitu telah terlaksana. Selanjutnya, juga terdapat beberapa keterangan informasi tentang data penilaian yang dapat kita isi deskripsinya, yaitu pada kolom keterangan, rincian kegiatan, kendala, dan saran. Selain itu, kita juga dapat menambahkan atau mengupload file tambahan untuk memperjelas keterangan dari data penilaian tersebut. Di sini bisa kita lihat, kita bisa memilih file, lalu kita klik upload. Untuk menutup atau keluar dari aplikasi kontrak PDRB ISS sesumatera ini, kita dapat melakukannya dengan mengklik ikon profil lalu, klik talk out. Dan setelah menunjuk notifikasi atau pop-up seperti berikut, maka artinya kita berhasil keluar dari website kontrak PDRB ISS sesumatera ini. Baiklah, sekian video tutorial yang dapat kami sampaikan. Terima kasih astas perhatiannya. Terima kasih telah menonton!